Hai guys how to going Oke ini vlog aku yang ke-85 Dan vlog aku yang ke-85 ini Aku pengen share Aku pengen share pengalaman aku Aku pengen share pengalaman aku Ngeliatin si Dangdut Dangdut itu siapa? Dangdut itu kucing persi aku Kucing aku brojol ngelahirin Dia itu ngeong-ngeong Pagi pagi itu dia tuh ngeong-ngeong Kayak kelaperan Jadi aku beri makan Aku coba beri makan Tapi dia kayak Enggak pengen makan Aku bingung Jadi Aku hitung harinya Kayaknya ini sudah Waktu yang mungkin Tepat buat ngelahirin Atau brojol gitu Pas aku buat Dia itu kayak Muter-muter Muter-muter Dia ngeong-ngeong Kemudian dia diam Saat diam itu Cuman dia diam Diamnya itu tenang Cuman Dia muter-muter gitu Dia muter-muter Terus Aku pun sebenarnya bingung Dia ini Memang Waktunya pengen Melahirin atau enggak Cuman aku tunggu aja Sambil aku jaga-jaga gitu Dan ini jarang banget Si dangdut bisa gitu Jadi dia Kayak gini loh Kayak Lidahnya itu keluar Kayak anjing gitu loh Kayak anjing Pokoknya kayak anjing Kulit kayak anjing Dia kayak ngos-ngosan Lidahnya keluar Jadi aku ambil Aku Bila-bila Aku cari kipas angin Aku kipasin Itu si dangdut Kalau aja dia kepanasan Biasanya kalau kucing gitu Kepanasan Tapi Aku kipasin Kayaknya dia tetap gitu Aku biarin Dia puter-puter Dan aku lihat perutnya Kayaknya Kayak Kejang-kejang gitu Kayak kontraksi gitu Hampir Satu Kalau enggak dua jam Gitu terus Gak ada Kayaknya Gak ada Apa namanya ya Gak ada yang namanya Peningkatan atau apa Cuman aku lihat Di bagian Ini ya Bagian Kelaminnya Itu Kayak keluar Cairan gitu Entah itu darah Atau apa Aku enggak tahu Kayak keluar cairan Jadi aku yakin banget Dia mau brojol Ini sudah saatnya Jadi pas Kelar Aku bete Aku bete Hampir berjam-jam Aku tunggu Dia enggak ada reaksi Aku turun lah Aku Ngerjain apa Kayak gitu Aku Enggak Enggak jagain dia Aku sibuk Dengan ini Kerjaan aku Jadi Mungkin beberapa Enggak sampai 15 menit Enggak sampai 15 menit Aku balik lagi Aku balik lagi Ke tempat dia Dia sudah brojol Anak Tuh Sengaja enggak Dia memang Enggak pengen Dilihat brojolnya Jadi aku Lihat disitu Aku Terserang Aku enggak Melihat prosesi Dia ngelahirin Cuman aku Lihat Dia sudah keluar Anaknya dua Ekor Keluar Kecil-kecil Kayak anak tikus Dan warnanya Hitam Aku enggak tahu Warnanya Apa Hitam Cuman aku Lihat Kayaknya Sehat-sehat Buntuknya Aku lihat Ekornya Ekornya Enggak cacat Enggak bengkok Ekornya gini Kemudian Aku Ya sudah Aku sudah tahu Ini Baru dua Dan aku Yakin Ini empat Soalnya Kucing jarang-jarang Ada dua Melahirin Atau tiga Biasanya empat Minimal empat Kalau enggak sampai enam Lapan Yaudah Aku balik Aku balik lagi Aku turun Selanjutnya Aku naik lagi Sampai akhirnya Itu empat-empatnya keluar Aku masih enggak berani Ngambil anaknya Aku biarin aja disana Mungkin Besok Atau lusa Aku pindahin Anaknya ke kandang Dengan si Dangdut Tapi ingat Aku enggak tahu Apakah Dangdut Bakal jadi agresif Atau enggak Setelah dia punya anak Gini Oke Kayaknya sekian aja Pengalaman aku Pengalaman aku Jagain nih Kucing brojol Thank you banget Buat teman-teman Yang sudah mau mampir Ke channel aku Ke channel aku Nonton video aku Dan nantikan video-video aku selanjutnya Jangan lupa Mampir ke Instagram aku Thank you juga Buat teman-teman yang sudah follow Instagram aku Dan yang sudah subscribe Channel Youtube aku Terima kasih atas dukungannya Semoga cerita aku Vlog aku bisa menginspirasi kalian Thank you buat semuanya Saya pamit Selamat beraktifitas Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax